Terima kasih telah menonton! Ini dia alpukat aligator, salah satu jenis alpukat yang bisa ditemui di sini teman. Bentuk dan ukurannya unik teman. Cenderung lonjong dengan bagian bawah yang agak besar dan ujung atas yang mengecil. Bisa dibilang alpukat aligator salah satu jenis alpukat terbesar loh. Selagi aku dan Faisal membantu kakakku, Rafa dan Yunan juga membantu paman mengambilkan alpukat aligatornya tuh. Ayo Yunan, ambil yang banyak ya buah alpukatnya. Buah alpukat sudah terkumpul banyak nih teman. Saatnya kami bawa alpukatnya dulu ya. Ayo kawan! Ayo lari yang kencang kawan! Semakin kencang larinya, semakin kencang juga putaran kiciran kami ini teman. Kenapa tolong? Aku mah naik janji karena pak dek mengunduh-unduh gemak. Pak, saya cari semua itu lah anak, nek. Alah, segampang aja ini mengunduh-unduh gemak si air. Yuh! 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 Nah, ini dia peternakan telur puyuh milik paman ku teman. Ya, leh. Terus rambu kabar? Terus, pak dek. Tidak ada yang mumpul kek. Nah, cukup hati-hati. Jangan sampai kepentingan. Kau pecah kau. Iya, pak dek. Baik, pak dek yang harap sih. Iya. Kata pamanku, setiap seekor burung puyuh bisa bertelur satu butir setiap harinya. Dan burung puyuh bisa bertelur sampai usianya satu tahun setengah loh. Wah, banyak juga ya telur puyuh hasil panen kali ini. Iya, leh. Selamat, pak dek. Oh, ya, wes. Jadi pak dek matup sepon, ini memang tidak bangi ya. Iya. Nah, ini tiga sangat utulan. Pak dek. Matur sepon, pak dek. Ayo, mulai ya. Ayo. Asik. Kami diberi hadiah telur puyuh oleh paman nih. Kalau begitu, kami bawa pulang untuk dimasak bersama kakak yuk. Bersama dengan alpukat aligator hasil panen tadi, kami mau membuat cadian alpukat panggang sul puyuh, teman. Pertama-tama, kupas alpukat, lalu kerik, dan pisahkan daging buahnya. Oh ya, kulitnya tidak kami buang teman, karena akan kami jadikan kreasi wadah masakannya nanti. Selagi alpukat disiapkan, kakakku juga mengiris bumbu lempah bawang putih, cabai, dan daun seledri untuk campuran isiannya. Lanjut, beri isian telur puyuh ke dalam kulit alpukatnya. Ayo, Ayunan, isi sampai penuh ya. Telur puyuh sudah terisi. Lanjut tambahkan irisan bumbunya nih, teman. Isi bumbu iris sampai penuh dan rata ya. Nanwi, alpukatnya jinggye karorafan dan jinggye es. Oke, mbak. Ini, nang. Ya, pak. Ini, 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 pak. Oh iya, sisa daging alpukat akan kami jadikan minuman segar juga nih. Campurannya gula merah, lalu daging alpukat, kemudian susu segar, dan terakhir es batu. Hmm. Hmm, dijamin bikin suger. Alpukat isi telurnya sekarang tinggal kami panggang seperti ini, teman. Wah, jadi nggak sabar buat menunggu hasil masakan alpukat isi telurnya nih. Dan ini dia hasilnya. Alpukat panggang isi telur puyuh siap disantap. Heheheheh. Ayo, kawan semua. Mari, kita nikmati sejian ini. Hmm. 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 Lamput. Lamput. Rasa manis alpukat bercampur dengan gurihnya telur puyuh serta berbagai rempah. Jelas punya cita rasa tersendiri. Hehehehe. Oh ya, teman. Di tempatku memang jadi penghasilan nanas terbanyak di Provinsi Jawa Timur lho. Lereng Gunung Kelut Kediri jadi salah satu lokasi yang bisa ditemui banyaknya perkebunan nanas Jenis nanas yang kami petik ini adalah jenis nanas Queen Salah satu jenis nanas lokal yang banyak tumbuh di sini teman Daunnya pendek berduri tajam dan buahnya lonjong mirip kerucut Makanya kami harus berhati-hati dan menggunakan sarung tangan Kalau tidak mau tertusuk oleh duri-durinya Ayo kawan petik nanasnya yang banyak ya Wah lumayan juga petikan nanas kami Sepertinya sudah cukup banyak Membawa keranjang bersih nanas di kepala seperti ini memang tidak semudah yang dibayangkan loh Apalagi sambil berjalan di antara tanaman buah nanas dengan daun yang berduri ini Oh iya hampir saja lupa setelah membantu pandai nanas aku diminta oleh pamanku membawakan daun nanas Daun nanas yang tebal dan keras ternyata memiliki serat daun yang kuat Dan bisa dimanfaatkan pastinya Hmm sepertinya sudah cukup kawan Teman disinilah tempatnya Daun nanas akan diolah menjadi yang namanya serat nanas Untuk menjadi serat nanas Daun nanas akan dimasukkan ke alat bernama mesin stripping ini teman Putaran mesin di dalam akan memisahkan bagian daun dan menyisakan bagian seratnya saja Adanya tambahan aliran air supaya ampas daun benar-benar tersisihkan sampai benar-benar bersih Dan ini dia serat nanas yang sudah jadi Biar makin bersih serat nanas hasil gilingan juga dibilas kembali dan dipotong tiap ujungnya supaya rapi Serat nanas yang masih basah langsung dijemur di bawah terik matahari Butuh waktu berhari-hari sampai serat nanas benar-benar kering teman Nah ini dia yang sudah kering Warna serat nanas akan berubah menjadi lebih cerah seperti ini Kalau masih belum terbilang populer Pemanfaatan serat nanas di daerahku dapat menjadi berbagai kerajinan lho Mumpung kami di tempat kerajinan serat nanas, gak ada salahnya kan kami mencoba belajar Gak cuma satu tapi ada banyak produk Mulai dari tas, topi, dompet, sial, rumah lampu dan masih banyak lagi Dari helayan-helayan serat nanas inilah lanjut dijadikan produk kerajinan tangan yang diinginkan Ada berbagai macam teknik membuat kerajinan dari serat nanas ini Ada yang dirajut, dipuntir-puntir dan berbagai macam cara untuk menyatukan serat nanas ya teman Tentu saja pekerjaan ini membutuhkan keterampilan khusus Wah, luar biasa terampil ya tangan-tangannya Ayo kawan, giring terus rodanya Arahkan dan jangan sampai terjatuh ya Yuhuuu, asik Makan kami ya paman, karena kurang berhati-hati saat bermain tadi Sebagai tanda maaf kami, akan kami bantu paman memanen tebu dulu ya teman Ini dia kebun tebunya teman Ciri-ciri tebu siap panen selain dari usianya Bisa juga dilihat salah satunya dari tingginya pohon tebu yang sudah di atas 2 meter Cara panennya mudah saja kok Potong tebu dari bagian paling ujung batang Lalu bersihkan dari daun-daun kering yang masih menempel Lalu kumpulkan batang tebu jadi satu Selang, berem ini, kita kewis ngeri wangi Ini gawanan mulai ya Oke Tepun papannya, d Cheers Ayo mbak, ayo mbak Ayo mbak, ayo mbak Mbak, ayo mbak Mas, cuman una Mas 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 k Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Teman! Kasintah setiap hari berjualan lauk bakar cobek di warung kami Menu jualan Kakak kali ini ada bakso, teri, dan telur cobek cobek yang biasanya untuk mengulak sambal, tapi kali ini ikut dibakar barang lauk pauk makanya disebut lauk bakar cobek Harum deh pokoknya, saat menyajikannya cobek harus diwadahi dulu supaya tidak panas. Kalau terkena tangan bisa melepuh teman. Masakan yang dibuat kakakku jadi favorit loh di desa kami. Sambil kakak berjualan biasanya aku dan kawan-kawan bermain di sekitar warung. Karena kadang kakak membutuhkan bantuanku kalau sedang banyak pembeli. Kali ini kami bermain kejar-kejaran. Kali ini. Kali ini. Kali ini. Kali ini. Kita mau lanjut bermain dulu deh sambil mencari paman yang bisa membuatkan kucubek baru. Teman kami lagi ada di kebun kopi nih. Kami sedang bermain kuda-kudaan atau kami menyebutnya jaran debok. Jaran debok dibuat dari pelepah pisang yang dibentuk menyerupai kuda. Permainan ini terinspirasi tunggangan yang dinaiki oleh raja maupun ksatria zaman dulu. Kami juga sambil menari, menyanyi, dan bermain perang-perangan. Bisa membuat kami menjadi anak yang kreatif. Seru deh. Kami biasa memainkannya di kebun yang luas agar bisa bebas bergerak, tidak saling bertabrakan. Tentang! 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 Aduh! Kasihkan bermain. Rivan jadi tidak lihat ada bibi di belakangnya. Kasihkan bermain. Kasihkan bermain. Rivan jadi tidak lihat ada bibi di belakangnya. Bukur aneh juga. Nggak apa-apa yang boleh. Udah boleh. Gila hati ngapa ya gotong kopi. Kayak apa boleh. Kayak masak. Masak sayur? Saya enggak emang enggak boleh. Ya saya enggak maen emang, boleh? Ya ayah enggak. Teman, kami diajak bibi petir daun kopi. Kata bibi, daun kopinya mau dimasak. Ayok, teman dirumah penasaran nggak? Biasanya kan biji yang diolak Ini kok daunnya Nanti kami kasih tau deh Ya sudah kami ke rumah bibi dulu Mau cobain masakan bibi dari daun kopi Tidak bisa, tidak ada coba Iya lang, aku jangan lepak oleh Apa orang? Aku tidak apa-apa Ini coba yang mbak ku pecah Sekarang kita coba Oh iya, apa-apa lang? Ayo lang, saya bangun orang Wah, ternyata Pak Amat membuat cobain Kalau begitu, kami minta dibuat cobain untuk kakak Sekalian, kami juga belajar membuatnya Tanah liat yang halus dipotong-potong menggunakan kawat kecil Selanjutnya, tanah liat dibentuk menjadi cobek Menggunakan alat pres dengan berbagai ukuran Tinggal taruh saja, lalu ditekan dengan kuat Kalau ada sisa tanah liat di pinggir alat presnya Tinggal disisihkan saja Dengan cara ini, bisa menghasilkan cobek dengan waktu yang cepat Terlihat mudah ya Tapi nyatanya, pembuatan cobek ini terbilang lama Karena prosesnya yang panjang Dalam sehari, paman biasa membuat sampai ratusan cobek loh Tergantung sesuai pesanan Setelah itu, cobek setengah jadinya dihaluskan kembali dengan air dan kayu kecil Juga diberi motif dan warna Hati-hati saat mewarnainya teman Kalau salah, hasilnya jadi tidak bagus Selanjutnya, cobek dijemur selama beberapa hari Tergantung panas perik matahari Kami sekalian mengambil cobek yang sudah dijemur sebelumnya Untuk ke proses selanjutnya Cobek yang sudah dijemur dan benar-benar kering Dikumpulkan dalam tungku pembakaran Dan harus disusun rapih agar terbakar berata Tumpukan cobek lalu ditutup dengan jerami Agar asap yang dihasilkan tidak terlalu banyak Sampai beberapa jam Dan benar-benar keras Lalu tinggal bakar deh Pertama jam ini, Pak Lek Pertama jam ini, petang jam ini Pertama jam ini, coba Waduh Ini mbakku ini, coba juga Tenang lang, ini pesan sedadi Kau bawa kamu ya Nah, ini lang Kalau ada mbakmu disik, kau tidak diberikan Pakmu ya Atau suan, Pak Lek Ya, boda-boda lang Asik Aku diberi cobek oleh Pak Lek Jadi mudah sabarmu kasih ke kakak Teman, sebelum mengantar cobek Kami kan mau dibuatkan makanan dari daun kopi sama bibi Daun kopi yang diambil tadi Mau dibuat buntil Buntil adalah makanan yang terbuat dari parutan kelapa Yang dicampur dengan lauk lainnya Dan dibukus dengan daun singkong Direndam dengan kuah santan yang pentau Supaya rasanya semakin gurih dan enak Tapi kali ini, kami menggunakan campuran daun kopi yang diiris Dan dibukusnya juga dengan daun kopi Urusan membuat bumbu Serahkan saja pada bibi Terdiri dari cabai, bawang, kunyit, dan sedikit garam Lalu kurut sampai halus Rivan mengiris daun kopinya Dan Ruki membuat isiannya Terdiri dari campuran ikan teri dan kelapa parut Setelah bumbunya jadi Campurkan dengan teri dan kelapa parut Kami juga menambahkan tomat yang diiris kecil-kecil Kemudian, masukkan tomat dan daun bawang Kecampuran teri dan kelapa Serta irisan daun kopinya Aduk sampai merata Setelah itu, ambil beberapa daun kopi yang sudah dipersihkan Isi dengan isian guntil Mengunggung dan diikat menggunakan helayan kelapa pisang Pastikan kencang ya Agar tidak hancur saat dimasak nanti Lanjut kita masak Tualkan minyak goreng sampai panas Lalu tumis bumbu Beri sedikit air Dan diaduk Terakhir, masukkan guntilnya Aduk sampai bumbu meresap sempurna Dan tunggu mendidih Wah, harum sekali teman Kami gak sabar mau icip-icip nih Waktunya mencoba Kami makan dengan nasi putih Supaya lebih enak dan kenyang Wah, masakan bibi juara deh Munggunya terasa sekali Walaupun sedikit pedas Tapi ini bungkir terenak yang pernah aku makan Rasanya jadi pengen nambah terus Hasil daun kopi tidak jauh berbeda dengan daun mangga teman Dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh Oh iya lang Mari kita ojok lali balik na cowek mbakmu Oh iya kaca lali bulek Iki sek tante naik seiki ya sekone Habis ini kami mau langsung bertemu kakak untuk memberikan cobeknya Eeeh Cabut-cabut lu Eeeh mbak eh iklan cowoknya di Roni oleh-oleh nyari-anyar teman-teman di tinggal ngewangi pak Lek juga isi itu semuanya makanya tadi itu tuh udah cembang gilae yoi yoi semuanya aku buka warung ya ayo 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 warung kakak buka kembali dan bisa memasak pesanan laut bakar cobek ukuran besar sekarang kami mau bantu kakak membuka warung dulu ya supaya siap saat ada pembeli nanti kami juga dimasakin laut bakar cobek sama kakak padahal tadi sudah makan tapi gak apa-apa deh karena kami suka sekali masakan kakak hehehe menu kali ini ada telur bakso, ati ampela, dan ikan juga wah pokoknya enak deh temen sampai sini dulu ya petualangan kami sayang selalu orang-orang dekat kalian dan bantu selalu orang yang sedang kesusahan sampai bertemu lagi salam cinta anak Indonesia salam bocah petualang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati